Pendekar gila jilip 4. Tampak dengan jelas Mos Yucun tidak ingin melukainya, sehingga orang tinggi kurus itu masih segar bugar, kalau tidak mungkin pergelangan tangannya sudah hancur, atau paling sedikit juga akan cedera ringan. Dari sini bisa dinilai, meskipun Mos Yucun masih muda dan sama sekali tidak ada keanehan. Tetapi ternyata dia seorang yang hebat, memiliki kepandayan yang tinggi dan menakjubkan. Orang tinggi kurus itu memsah kagum dengan kehebatan Mos Yucun, tetapi dia masih belum puas, dirinya tidak percaya bisa kalah hanya dalam satu jurus. Dia merasa mungkin dirinya terlalu ceroboh, memandang enteng lawan sehingga kalah. Sebab itu dia ingin mencoba lagi, untuk menebus kekalahan, agar jangan memalukan. Maka, setelah berdiri mantap, dia segera menggerakkan tubuhnya lagi ingin menyerang. Han Li yang mengamat dari samping, hatinya amat jelas, orang tinggi kurus itu kalau bertindak lagi, tidak mungkin akan mengalami peristiwa seperti tadi, tidak cedera sedikitpun. Sebab itu, melihat tubuh orang tinggi kurus itu ingin bergerak lagi, dia segera menangkat tangan menghalangi dan membentak. Cukup. Jangan memalukan lagi orang tinggi kurus itu tidak bisa terima dalam hatinya. Tetapi Han Li adalah huhoat, kepala pelindung utama, jabatannya lebih tinggi dari dia, terpaksa dia menurut berdiri diam. Setelah menghentikan anak buahnya, Han Li mejujua langkah, dengan tertawa sinis berkata, Pantas saja Anda sombong sekali. Orang lain tidak dipandang olahmu, ternyata ilmu silatmu lumayan hingga aku salah melihat dirimu. Mos Yujun berkata, Chuan Han terlalu memuji, sebenarnya aku hanya mengandalkan kecepatan, kemantapan, dan kebetulan saja kalau tidak. Han Li menangkat tangan dan digoyang-goyang ha memotong perkataan. Anda tidak perlu merendah. Aku sudah melihat titik lengan jelas. Cepat dan mantap memang betul, kalau Eli helulan itu hanya alasan saja. Perkataannya berhenti sebentar, dia meneruskan, kepandayan Anda memang hebat. Tapi aku berani mengatakan kalau kau masih bukan lawanku. Maka aku tetap menyarankan, serahkanlah barang itu secara baik-baik padaku. Dengan wajah yang dingin, Mos Yujun berkata, jangan berkata yang tidak berguna. Kalau kau bisa mengalahkanku, jangankan barang pusaka, nyawa pun akan aku serahkan. Sepasang macu Han Li tampak bengis, dia mengangguk-angguk dan berkata, baik, kalau ada berkata begitu, terpaksa aku segera bertindak. Begitu perkataan habis, dia segera mengangkat lengannya, mengeluarkan telapak tangannya, lima jarinya dibuka melengkung lebar-lebar, langsung mengait pundak kanan Mos Yujun. Sebagai huhoat, gerakannya tidak memalukan gayanya luar biasa, jauh di atas orang tinggi kurus tadi. Tapi sayang, kali ini dia bertemu dengan Mos Yujun yang berilmu aneh dan susah diduga. Gerakannya sama sekali tidak dipandang oleh Mos Yujun, tetap seperti berhadapan dengan orang tinggi kurus tadi, dia berdiri di tempatnya tidak bergerak. Lima jari terbuka Han Li, sudah mencakar sampai di pundak kanan, hampir menempel baju, Mos Yujun tiba-tiba memiringkan pundak mengangkat tangan, gerakannya cepat seperti kilat, langsung menyabet pergelangan Han Li. Dia bergerak cepat seperti kilat, tapi serangan Han Li ini juga serangan tipuan. Saat Mos Yujun memiringkan pundak mengangkat tangan, waktu yang gawat itu, gaya telapak tangan Han Li sudah dirubah dari cekar menjadi jari, dengan jari secepat kilat menotok urat nadi Mos Yujun. Perubahan jurus Han Li ini juga diluar dugaan dan amat cepat. Kalau orang lain pasti tidak bisa menghindar totokan telunjungnya. Ternyata Mos Yujun memiliki ilmu silat yang luar biasa, tampaknya lebih tinggi satu tingkat di atas Han Li. Mana mungkin totokan telunjungnya Han Li bisa berhasil? Terdengar suara mengejek Mos Yujun. Jurus mencengkram telapak tangannya mendadak dirubah juga menjadi totokan dengan telunjung, bukan menotok tetapi menggores. Ujung jari sebuah telunjung, dengan cepat mengerah turat nadi pergelangan kanan Han Li. Tidak terasa hati Han Li merasa terkejut dan ngeri. Dia tidak menyangka Mos Yujun begitu cepat merubah jurus. Dalam hatinya jelas, sekali pergelangan kanannya tergores oleh telunjung itu, kalau tidak luka parah dan cacat, sedikitnya mendapat cedera ringan, sementara waktu ini tentu tidak bisa digerakkan. Sebab itu setelah hatinya merasa ngeri, secepat kilat dia menarik pergelangan tangannya menarik serangannya. Telapak tangan kiri tiba-tiba diangkat langsung menghantam dada Mos Yujun. Mos Yujun dengan tertawa mengejek berkata, Ho Hoat, aku sudah menunggumu dari tadi sambil berkata, telapak tangan kirinya cepat menyongsong telapak kiri Han Li. Fa Aang tubuh Han Li bergoyang seketika terhempas dan mundur tiga langkah besar, darah di dalam dadanya bergolak. Dia mengangkat muka melihat Mos Yujun, yang tenang dan santai berdiri di situ tidak tergoyahkan sedikitpun. Sekarang hati Han Li sudah sadar, meski umur Mos Yujun muda tapi ilmu yang dikuasai ternyata hebat luar biasa. Hatinya menjadi gentar sekali, otaknya berpikir, siapa sebenarnya pemuda ini, ilmu silat yang dikuasai ternyata, dia masih berpikir, pihak Mos Yujun dengan nada mengejek berkata, Ho Hoat yang terhormat, sekarang tentu kau percaya, bukan aku bermulut besar tapi kau benar-benar tidak berdaya padaku. Saat ini memang dalam hati Han Li amat jelas, bagaimana tingginya kepandayan yang dikuasai Mos Yujun, dia mungkin tidak berdaya terhadap Mos Yujun, tetapi dengan julukannya Tuan Hiat Hun Chiang, telapak berdarah pemutus arwah, dia merasa tidak bisa menerima begitu saja kejadian ini, apalagi dia masih membawa tujuh orang anak buahnya. Dia menarik napas panjang, dengan tertawa sinis berkata, Mos Yujun, kau jangan merasa sombong setelah bisa menerima satu pukulan telapaku, lalu menganggap aku tidak bisa berdaya padamu dan patah semangat hingga mau melepasmu. Mos Yujun dengan santai berkata, kalau begitu Tuan Pelindung Utama tetap mau mengambil barang pusaka itu dengan kekerasan, dan tidak akan berhenti kalau belum tercapai. Betul dengan kejam dia berkata, tadinya aku hanya ingin kau menyerahkan barang pusaka itu saja lalu kau boleh bebas, sayang kau telah melepas kesempatan baik ini, sekarang aku sudah berubah pikiran. Mos Yujun bertanya, jadi sekarang kau berubah pikiran Hon Li berkata, Sekarang meski kau menyerahkan dengan baik-baik juga, aku sudah tidak bisa mengampunimu. Oh Mos Yujun bertanya, kenapa-kenapa? Sebentar lagi kau juga akan tahu sendiri. Mos Yujun tersenyum, tiba-tiba pandangan mati menyorot. Chuan Han tidak ingin melepaskan aku apa karena ingin memiliki sendiri barang pusaka itu? Betul, itu memang maksudku apa kau yakin mampu? Hon Li tertawa ke Ji dan berkata, Kau harus mengerti kedudukanmu sekarang. Mati Mos Yujun berkedip-kedip lalu bertanya, Apa kalian ingin menggunakan orang banyak? Hektometer dengan suara hidung Hon Li berkata, Ini adalah kenyataan. Kedua alis Mos Yujun terangkat dengan datar dia berkata, Aku mau mengatakan separah kata, Apa kau mau mendengarkan? Perkataan apa? Jangankan sekarang kalian hanya ada delapan orang, Jika ditambah delapan orang lagi juga belum tentu bisa menahan diriku. Diam-diam hati Hon Li bergetar. Tiba-tiba kedua matanya melotot. Mulutmu terlalu besar. Aku tidak percaya. Itu gampang sekali. Kalau tidak percaya, silahkan kalian turun tangan sekaligus. Hon Li tidak berbicara lagi, Dengan tertawa sinis, tenang-tenang mengangkat dan mengayunkan tangan, Lalu berteriak. Serang. Dia yang paling pertama melambungkan tubuhnya menyerang. Sisanya tujuh orang yang bertopeng berturut-turut, Agara meloncat menyerang ke depan. Menghantam dengan genggamannya, Memukul dengan telapak tangannya, Nunotok dengan jari, Bersama-sama menyerbu Mos Yujun. Orang-orang yang bertopeng ini semuanya adalah jagoan kelas satu di dunia persilatan. Gerakan senjata, telapak, maupun jarinya semua amat mahir dan berbobot. Tiap. Orang menyerang bagian-bagian penting di tubuh Mos Yujun. Memang Mos Yujun memiliki ilmu aneh dan kepandainya amat tinggi, Sekarang dia sendirian melawan delapan orang jagoan kelas satu dunia persilatan. Dia tidak berani bersikap sombong atau menganggap enteng lawannya. Tampak alisnya menangkat, Tidak menunggu serangan delapan orang itu mendekat. Dia dengan cepat mengayunkan dua telapaknya, Tenaga telapaknya seperti longsoran gunung menyapu dan menggencet delapan orang itu. Tapi hatinya amat welas asih, Dalam keadaan satu lawan. Delapan begini, Dia tetap tidak mengeluarkan jurus-jurus membunuh dan membasmi lawannya. Han Li dengan tujuh orang anak buahnya, Semua termasuk jago kelas satu di dunia persilatan, Dia selalu merasa dirinya amat hebat. Setelah Mos Yujun mengayunkan dua telapak tangannya, Mereka semua merasa dadanya sesat. Tubuh yang menyerbu ke depan terdesak mundur kembali oleh tenaga telapak, Yang seperti longsoran gunung itu. Sebab tenaga telapak itu mengandung getaran balik yang amat dasyat, Kalau saja mereka ngotot tidak mau mundur, Pasti akan luka parah karena tenaga yang membalik. Han Li dan orang-orangnya semua kaget dan tercengang oleh tenaga telapak Mos Yujun yang begitu hebat. Mos Yujun dengan mata menyorot tajam berkata dengan mengejek. Han Li, kalau dalam hatimu masih belum puas, boleh mencoba kembali. Kenyataannya sudah terlihat di depan mata, Meski diptihak Han Li ada delapan orang, Tapi apa boleh bual kepandayan yang dikuasainya masih kalah dari satu orang, Tidak puas juga masih bisa apa? Begitu perkataan Mos Yujun berhenti, Han Li segera mengjeleng kepala. Memang aku tidak bisa mengalahkanmu, Tapi perkumpulan kami pasti ada orang yang bisa mengalahkanmu. Mulai sekarang kau sudah menjadi musuh nomor satu dari perkumpulan kami, Berhati-hatilah. Perkataannya berhenti, Dengan tenang dia berputar pada tujuh orang yang bertopeng itu dengan suara keras berkata, Ayo jalan. Dia sudah mau melambungkan tubuhnya untuk pergi. Tiba-tiba Mos Yujun dengan suara berai membentak. Tunggu. Hati Han Li tersentak, Dengan dingin bertanya, Anda masih ada perlu apa? Kau tidak boleh pergi. Hati Han Li tersentak lagi, Lalu bertanya, Kenapa? Kau harus mengerti sendiri. Han Li menggeleng-geleng kepala dan berkata, Aku tidak mengerti. Dengan cuek Mos Yujun berkata, Kalau kau tidak mengerti, Aku beritahu, Persoalanmu sudah pasti dan jelas. Persoalan apa? Peristiwa berdarah membunuh, Membakar, Dan menghilangkan mayat. Kedua mati Han Li membelalak lebar berkata, Kau ngawur, Kapan aku berbuat begitu? Sebulan yang lalu, Di mana? Di sini. Hati Han Li tidak tertahan lagi berdegup keras. Muka yang tertutup kain hitam juga tampak berubah. Dengan suara terkejut berkata, Mos Yujun, Kau jangan ngawur, Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Mos Yujun dengan datar bertanya, Apa perkataanku ngawur dan memfitnah? Han Li bernapas keras-keras, Matanya berputar-putar lalu berkata, Pepatah berkata, Yang selingkuh harus ditangkap sepasang, Maling harus ditangkap dengan barang bukti, Apa kau mengerti perkataan ini? Kau mau minta bukti apa padaku? Apa kau punya bukti? Tidak ada Mos Yujun menggelengkan kepala. Itulah Han Li mengejek, Perkataanmu sama sekali tidak ada bukti, Itu sama dengan ngawur dan mengfitnah. Matanya Mos Yujun berkedip-kedip, Tiba-tiba seperti kilat menatap Han Li dengan suara rendah berkata, Han Li, sebagai seorang jantan, Bisa tanggung jawab tidak? Aku sudah berumur 60 tahun, Malang melintang puluhan tahun di dunia persilatan, Belum pernah ada orang yang menuding aku. Dengan suara tajam Mos Yujun berkata, Oleh sebab itu kalau kau berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Seumur hidup yang aku perbuat belum pernah ada yang tidak bertanggung jawab. Kenapa sekarang kau tidak berani bertanggung jawab? Kalau aku yang berbuat pasti aku bertanggung jawab. Kalau bukan aku yang berbuat, Apa yang harus aku tanggung jawab? Matanya Mos Yujun berkedip-kedip, Tiba-tiba dengan tertawa ringan berkata, Han Li, kau jangan berharap menyangkal dengan alasan yang bukan-bukan, Dan tidak mau mengakui, Jujur saja padamu, Aku sudah punya saksi. Hati Han Li berdebar keras, Matanya membelalak, Kau punya saksi? Hektometer dengan wajah yang serius, Mos Yujun mengangguk. Siapa? Dengan datar Mos Yujun berkata, Kau masih ingat anak buahmu yang di belakang Coan tidak nongceng? Hati Han Li mendadak bergetar, Siai Cipeng betul Mos Yujun berkata, Memang dia apa katanya? Kata dia, Demi merebut sebuah pusaka dunia persilatan dari tangan puisi Yau Hiap, Perkumpulanmu malam-malam menyerang Sian Siacu Cia. Oh Han Li menarik udara keras-keras lalu bertanya, Di mana Siai Cipeng sekarang berada? Terbaring di kereta kuda yang di bawah Wan Eng Giau. Tiba-tiba Han Li tertawa terbahak-bahak dan berkata, Cuanmu, kau tertipu. Aku tertipu. Sebetulnya tidak ada gerakan begini, Kelompok ini tidak pernah malam-malam menyerang Sian Siacu. I. Maksudmu Siai Cipeng telah berbohong Han Li dengan tertawa berkata, Kalau dugaanku tidak salah, Tentu Anda menggunakan kekerasan atau mengancam membunuhnya, Maka demi menyelamatkan nyawanya dan mencari selamat terpaksa dia asal bicara. Mos Yujun melamun dan menangguk, Lalu berkata, Betul juga perkataanmu, Tetapi, dia berhenti sejenak, Pelan-pelan dia membuka suara. Seng Tai Hiap, Bawa Siai Cipeng keluar, Agar dia bisa membuktikan di depan kepala pelindung utama. Begitu perkataannya berhenti, Terdengar sebuah suara yang nyaring berkata, Baik. Bersamaan dengan suara itu, Dari balik dinding roboh, Tempat Mos Yujun muncul tadi berdiri dua orang. Melewati dinding roboh berjalan keluar dengan langkah besar. Dua orang ini, Satu berbaju abu-abu, Dia adalah pedang awan terbang Song Bonpo dari Tiang Pai, Satu lagi orang berbaju hitam, Yang berpura-pura gila, Si ilusi bayangan pedang Pui Secin pemilik Sian Siacu Chia. Kebetulan sekali, Postur tubuh Pui Secin hampir sama dengan Siacit Peng, Pada waktu malam yang gelap ini, Dari jarak yang cukup jauh. Sehingga Han Li tidak bisa mengenali orang berbaju hitam ini adalah Siacit Penggadungan. Begitu Siacit Peng muncul, Hati Han Li menciut keras, Diam-diam-diam menghentakkan kaki dan berkata, Celaka. Sebentar saja, Sung Bonpo dan Siacit Penggadungan bersama-sama sudah berjalan mendekati Mo Siu Chun dan berdiri sejajar di belakangnya. Ketika jarak sudah dekat, Han Li sudah bisa melihat dengan jelas, Sayang dia hanya melihat jelas Song Bonpo, Tapi tidak bisa melihat jelas Siacit Penggadungan yang berbaju hitam. Sebab Siacit Penggadungan ini tidak saja menundukkan kepala, Agar orang tidak dapat melihat mukanya, Tetapi sebagian besar tubuhnya terhalang oleh tubuh Mo Siu Chun. Keadaannya seolah-olah takut dijebak dan dibunuh agar bisa bungkam. Terdengar Mo Siu Chun dengan tertawa mengejek berkata, Han Li, sekarang kau masih mau menyangka? Han Li tidak menjawab perkataan Mo Siu Chun, Tapi menatap Siacit Penggadungan dengan suara keras membentak. Siacit Penggadungan, kau masih ingat peraturan perkumpulan? Siacit Penggadungan berdiri di belakang Mo Siu Chun, Tidak menjawab, juga tidak mengangkat kepala. Han Li dengan keras membentak lagi. Siacit Penggadungan, ayo keluar kau jawab pertanyaanku. Siacit Penggadungan tetap menunduk, Tidak menjawab juga tidak bergerak. Mo Siu Chun dengan tenang berkata, Han Li, kau tidak perlu menggertak dia dengan segala peraturan perkumpulan, Sekarang kau mau bicara apa lagi? Apa masih mau mengatakan aku mengfitnah dirimu? Keadaan sudah terlanjur begini, Han Li Tau Siacit Penggadungan sudah jatuh ke tangan lawan dan sudah membuka lahasia, Dia tidak mau mengaku juga percuma. Akhirnya dia menarik napas panjang. Dengan tertawa terpaksa dia berkata, Mo Siu Chun, aku mengaku. Peristiwa ini memang perkumpulan kami yang melakukan. Begitu suara berhenti, Siacit Penggadungan yang berdiri di belakang Mo Siu Chun tiba-tiba melangkah keluar, Dengan keras mengangkat kepala, Mengeluarkan tertawa panjang yang mengerikan. Begitu Siacit Penggadungan, Han Li segera melihat jelas mukanya. Hatinya tersentak keras. Dengan terkejut sekali berkata, Kau, Meta Pui Secin menyorot sinar api dengan gemas mengangguk. Betul, Apakah di luar dugaanmu dengan hati bergetar? Han Li berkata, Ternyata kau tidak benar-benar gila. Sekarang dia baru mengerti dia telah terjebak, Sayang sudah terlambat. Meta Pui Secin seperti mau menyemburkan api, Wajahnya sangat menakutkan, Dengan keras membentak. Han Li, Serahkan nyawamu. Begitu perkataan habis, Tubuhnya bergerak, Segera akan menyerang Han Li. Tiba-tiba Mo Siu Chun mengangkat tangannya menghadang dan berkata, Sabar sebentar to aku. Begitu Pui Secin dihalangi Mo Siu Chun wajah menakutkan agak merda, Dia berdiri dan tidak bergerak. Meta bulat Mo Siu Chun berkedip, Seperti kilat menyembur menatap tajam Han Li dan berkata, Han Li, Aku mau bertanya, Penyerbuan malam itu siapa yang memimpin? Han Li sedikit ragu lalu menjawab, Aku. Mo Siu Chun mengangguk dan berkata, Kau berkata begitu terus terang, Benar-benar orang yang berani berbuat. Berani bertanggung jawab. Aku mau bertanya lagi, Yang ikut operasi malam itu berjumlah berapa orang? 35 orang siapa saja? Jaguan-jaguan di bawah pimpinan perkumpulan kami, Apa perkataanmu jujur? Aku sudah mengaku, Tentu semua perkataanku adalah sebenarnya. Kalau begitu, Bagus sekali. Mo Siu Chun mengangguk-angguk dan bertanya, Sekarang kau mau berkata apa lagi? Apa keinginanmu? Tanya Han Li. Mo Siu Chun termenung sebentar kau memilih diam di sini atau mau bertarung dulu denganku? Aku beri kau kesempatan untuk memilih. Sepasang mace Han Li berkedip, Bagaimana menurutmu? Mo Siu Chun berkata, Bagus, Kata perpatah, Siapa yang mengerti keadaan, Itu yang disebut orang pintar menurut aku, Paling baik kau memilih yang pertama. Dengan sinis Han Li tersenyum. Tapi aku akan memilih yang kedua Mo Siu Chun dengan santai berkata, Memang ini hakmu. Tapi aku mau memberitahu, Ini adalah pilihan kau yang kurang cerdik. Siapa yang tahu kata Han Li. Mo Siu Chun dengan mengejek berkata, Kau sama sekali bukan lawan yang bisa bertahan LM hadap tiga jurusku. Diam-diam hati Han Li menciut, Dia cepat menarik napas panjang, Lalu berkata, Tidak apa-apa, Anggota tubuhku masih menempel di tubuhku. Artinya perkataannya Mo Siu Chun mengerti, Jika dia tidak sanggup melawan, Dia masih bisa kabur. Dengan tertawa datar, Mo Siu Chun berkata, Kalau kau berpikiran begitu, Aku jadi tidak bisa berkata lagi. Tapi aku berjanji padamu, Kalau dalam tiga jurus kau bisa bertahan, Atau kau bisa lari lebih cepat dariku melebih 30 tombak, Aku akan mengizinkanmu pergi dengan leluasa. Han Li sudah mengetahui Mo Siu Chun memiliki ilmu aneh, Kepandayan yang tinggi dan hebat, Tetapi dia tidak tidak yakin dengan kepandayan yang sudah dia pelajari, Dia tidak bisa melawan hingga tiga jurus, Dia lebih tidak percaya tidak bisa kabur melebih 100 meter. Oleh karena itu, Begitu perkataan Mo Siu Chun berhenti, Dia segera memegang perkataannya dengan tertawa seram berkata, Perkataanmu ini apa bisa dipertanggungjawabkan sepasang alis Mo Siu Chun agak terangkat, Lalu berkata, Seumur hidupku jika sudah berkata tentu tidak akan Ditarik lagi. Tidak ada yang tidak diperhitungkan. Han Li menyusul sepatah. Apa tidak menyesal? Mo Siu Chun dengan datar berkata, Kau tenang saja. Apa yang aku lakukan tidak pernah aku menyesal. Perkataan ini didengar oleh Pui Se Chin yang berdiri di sampingnya, Dia menjadi berkerut sepasang alisnya. Dia tidak bisa menahan emosi, Berkata, Adik sepupu. Mo Siu Chun tidak menunggu Pui Se Chin meneruskan perkataannya, Dia segera mengangkat tangannya melarang dengan kata-kata. Pui To Ako, Kau tenang saja, Adik lelap LNilah hial semasa kecil. Tidak mau berkata yang tidak yak, Berbual yang tidak yakin pula. Tadi ketika Pui Se Chin dan Song Pun Pei bersembunyi di balik demding roboh memang sudah melihat dengan metu kepala sendiri kehebatan Mo Siu Chun, Nuen Ka juga percaya Han Li tidak akan bisa menang dari Mo Siu Chun. Tapi mereka berpikiran sama dengan Han Li Cu sedikit pun tidak yakin Mo Siu Chun bisa mengalahkan Nilan Li dalam tiga jurus, Juga tidak yakin bisa menghalangi Han Li kalau kabur melebih 30 tombak. Dalam hatinya tidak yakin, Tetapi dia amat paham tabiat adik sepupunya ini. Kalau Mo Siu Chun sudah berkata begitu, Dia mau berkata apa lagi, Dia hanya berdiam diri saja. Tentu ini semua dikarenakan dia belum mengetahui setahun belakangan ini pengalaman ajaib apa yang telah diadapatkan. Mo Siu Chun juga belum sempat menceritakan ini semua. Kalau tidak dia akan percaya semua. Selanjutnya Mo Siu Chun memandangi Han Li sedikit mengejek berkata, Han Li, kau sekarang sudah jelas. Kau boleh mulai melakukan gerakan. Han Li mengejek, Tidak berbicara lagi. Tubuh tiba-tiba maju ke depan dua telapak dengan cepat dikeluarkan. Telunjuk kiri telapak kanan. Secepat kilat langsung menyerang Mo Siu Chun. Dia mengetahui pertarungan kali ini berbeda dengan yang tadi. Pertarungan ini tidak saja menyangkut lolos tidaknya dia. Juga menyangkut nyawa dan hidup matinya dirinya. Sebab itu, Sekali bertindak segera dia mengeluarkan seluruh kepandainya. Telapak kanan mengandung jurus telapak berdarah pemutus arwah, Berharap dengan menyerang di luar dugaan bisa membawa hasil. Tentu dia juga sudah siap dengan siasat mundurnya. Kalau terjadi sesuatu yang tidak beres, Sekali tidak berhasil, Dia bisa ambil kesempatan mundur cepat. Tetapi serangan telapak dan jari-jarinya baru saja dilancarkan, Si pedang awan terbang Song Bon Po tiba-tiba berkata, Siowya, Hati-hati dengan telapak berdarahnya. Membuat orang kesal, Han Li kesal dan memaki dalam hati. Sung Bon Po, Di kemudian hari jika aku bertemu denganmu akan aku kupas kulitmu. Dia sedang mengomel, Pihak Mo Siu Jun tertawa lantang dan berkata, Terima kasih atas peringatan Song To aku. Adik akan berhati-hati. Sambil berkata, Tangannya tidak menganggur. Telapak tangannya mengangkat cepat, Miring-miring menyabet pergelangan tangan kiri Han Li. Telapak kiri diluruskan, Secepatnya menyongsong telapak kanan Hon Li yang berisi kekuatan telapak berdarah. Han Li merasa senang, Tapi pikirannya belum keburu berputar, Sebuah telapak kiri Mo Siu Jun sudah beradu telapak dengan dia. Fiang Gek telapak kanan Hon Li seperti terkena setrum, Hatinya bergetar keras. Dia sudah sadar keadaannya, Jantung dan hatinya seperti hancur, Dia membentak keras, Tangan kiri secepatnya diayunkan menghantam Mo Siu Jun, Bersamaan tubuhnya meloncat ke langit malam yang gelap. Jelas dia mau kabur. Perubahan ini diluar dugaan, Keadaannya juga berubah secepat kilat. Menurut perubahan yang terjadi buat Han Li jika mau kabur sejauh 30 tombak, Seharusnya tidak sulit bagi dia. Sayangnya lawan yang di depan mata adalah Mo Siu Jun. Ilmu silat yang dipelajari dengan kecerdasannya, Mo Siu Jun jauh lebih tinggi daripada dia. Tubuh Hon Li baru mengangkat, Mo Siu Jun sudah berkata dibarengi tertawa ringan. Kalau aku sampai membiarkan kau kabur, Bagaimana aku harus bertanggung jawab pada Pui To Ako? Selesai berkata, Tubuhnya sudah seperti kilat menyambar mengikuti gerakan Hon Li, Dia melejit menjulurkan tangan, Jarinya langsung mencengkram betis Hon Li. Hon Li segera merasakan betis kirinya sakit karena telah dicengkram oleh Mo Siu Jun. Hatinya gugup sekali, Kaki kanannya dengan cepat menendang dada Mo Siu Jun. Mulut Mo Siu Jun mengeluarkan tertawa mengejek dan berkata, Tidak perlu menendang lagi, Turunlah. Tangan yang mencengkram betis Hon Li itu ditarik, Tubuh Hon Li secepatnya terlempar ke tanah. Hon Li masih mencoba meronta-ronta, Dia segera mengerahkan ginkangnya, Berusaha agar saat tubuhnya menginjak tanah bisa mendarat dengan mantap, Maksudnya setelah menginjak tanah dia dapat melejit lagi. Siapa sangka begitu dia mengerahkan tenaga dalamnya, Tenaganya tidak bisa berkumpul, Saat itu juga hatinya mencelos. Beruk terdengar suara keras, Tubuh Hon Li yang tinggi besar dan kekar itu terhempas ke tanah. Tanah itu penuh rongsokan dan puing-puing, Memang dia terhempas tidak terlalu keras, Tapi cukup lumayan dan sakit. Baju panjang Mo Siu Jun berkibar-kibar, Tubuhnya pelan-pelan turun ke tanah. Tubuh Hon Li berbaring di tanah tidak bergerak. Dalam hatinya diam-diam mendesah. Celaka. Meta Mo Siu Jun memandang sekilas, Dengan suara datar berkata, Hon Li, berdirilah. Hon Li tetap tidak bergerak, Juga tidak peduli kata-kata Mo Siu Jun, Dia malah memejamkan Meta, Sebab dalam hatinya amat maklum, Kata-katanya tidak perlu didengar, Sebab nyawanya sudah pasti akan lenyap. Sepasang alis Mo Siu Jun agak terangkat, Lalu berkata, Hon Li, kau bertubuh tegap. Seorang laki-laki sejati. Jangan berbaring di tanah berpura-pura mati, Tenaga. Dalamu tidak bisa mengumpul, Tapi ilmu silatmu tetap utuh. Meski terbanting, Sebatang igamu juga tidak ada yang patah, Seharusnya tidak ada kesulitan untuk berdiri. Sebenarnya Hon Li tidak mau meladeni Mo Siu Jun dan tidak mau berdiri. Tapi setelah Mo Siu Jun berkata begitu, Dia tidak mungkin tidak berdiri. Dia tidak ingin menjelang mati, Masih harus memikul nama busuk. Akhirnya dia mengerahkan tenaga dari pinggang ke bawah, Tubuh menegang, Akhirnya dia bisa berdiri di atas tanah. Mo Siu Jun tidak terasa tersenyum dan berkata, Ini baru sikap laki-laki sejati, Juga baru pendekar dunia persilatan. Hekto meter Hon Li dengan kecut berkata, Tidak perlu basa-basi, Aku belajar tidak sempurna, Kepandaianku kalah darimu. Aku terima nasib, Kalian riau membalas dendam lakukanlah. Pui secin dengan sepasang metu yang bersinar penuh dendam dengan keras berkata, Hon Li, hari ini jika aku tidak mengulitimu hidup-hidup, Bagaimana aku bertanggung jawab kepada arwah ratusan jiwa keluarga ku di alam sana? Hati Hon Li tidak terasa bergoncang keras, Lalu dengan datar berkata, Penggal kepala mati, Hati dikorek mati, Dikuliti juga mati. Mati model bagaimanapun juga sama pokoknya tetap mati, Terserah padamu. Selesai berkata, Dia pelan-pelan menutup mata, Dengan tenang menunggu kematian, Pasrah pada Pui secin yang mau mencabut nyawanya. Ternyata dia sudah menerima nasib, Sudah pasrah. Memang harus begitu, Kalau kepandai yang tidak sebagus lawannya, Terimalah nasib. Kalau tidak bisa lagi menghindar dari mati, Kenapa tidak berbesar hati agar mati dengan kera, Terhormat? Pui secin adalah calon seorang pendekar besar yang berbudi pekerti luhur, Biarpun dia mengalami kepedihan yang amat sangat atas malapetaka dengan terbunuh seluruh keluarganya, Memang dia berkata mau menguliti hidup-hidup Hon Li untuk membalas dendam ratusan jiwa keluarganya. Tetapi tindakan begitu terlalu kejam, terlalu sadis, Dia tidak sanggup berbuat seperti itu, Dia juga tidak tega melakukannya. Sebab itu dia melihat wajah Hon Li yang memejamkan mata, Menunggu ajal menjemput, Hatinya sempat melintas sebersit keraguan, Akhirnya dia melangkah ke depan. Pelan-pelan dia mengangkat tangan menjulurkan jari-jari, Segera akan menotok jalan darah kematian Hon Li. Tiba-tiba hati Mo Siu Chun terpikir sesuatu, Dia mengangkat lengan menghadang sambil berkata, Pui To Ako, tunggu dulu. Pui Se Chin tercengang, Kembali dia menarik lengan memandang Mo Siu Chun. Sudah tiga tahun lebih dia tidak bertemu dengan adik sepupunya, Yang sejak kecil sudah terlihat pintar dan urdik. Luar biasa ini. Sekarang dalam hati Pui Se Chin selain merasakan keandahan dan kekaguman, Juga merasa kepandainya tidak bisa diukur. Sebab adik sepupu yang dia kenal tadinya adalah anak terpelajari yang lemah. Sedikit pun tidak mengerti ilmu silat, Tetapi adik sepupu yang sekarang berdiri di depan matanya berilmu silat tinggi dan aneh sekali. Dalam hatinya penuh pertanyaan dia tidak mengerti, Hanya tiga tahun lebih tidak bertemu, Adik sepupunya entah dari mana belajar dan bagaimana latihan ilmu silatnya sampai bisa sehebat ini. Dia memandang Mo Siu Chun, Terlihat Mo Siu Chun tersenyum-senyum padanya. Lalu berkata, Pui To Ako apa kau mau menerima saran adikmu sepasang meta Pui Se Chin berkedip-kedip dan bertanya, Saran apa? Masalah ini biar diurus oleh adikmu. Dengan sinar metu kurang mengerti dia bertanya, Kenapa? Tentu saja adikmu mempunyai kera, Kera bagaimana? Harap To Ako jangan bertanya sekarang. Kedua meta Pui Se Chin berkedip-kedip, Dia berpikir sejenak, Kemudian menangguk dan berkata, Baiklah. Kalau itu memang yang terbaik, Uruslah holahmu. Terima kasih To Ako. Pui Se Chin mengangkat tangan menggoyangkannya. Tidak usah berterima kasih. Kau dan aku masih saudara, Siapa yang membalas dendam sama saja. Selesai berkata, Dia melayang mundur berdiri sejajar dengan Song Bun Po. Mo Siu Chun menatap Han Li berkata, Han Li bukalah matamu. Han Li membuka matanya, Dengan pelan bertanya, Anda masih ada pesan apa? Pandangan Mo Siu Chun menatap dan berkata, Apa kau mau berkata-kata denganku sebentar? Aku sudah menjadi tawanan yang menunggu dipotong leher. Ada perkataan apa lagi yang perlu dikatakan? Mo Siu Chun tersenyum dan berkata, Tidak juga, Tawaan yang menunggu dipotong leher itu adalah kata-katamu. Aku tidak merasa begitu. Han Li tercengang dan bertanya, Memangnya bukan? Dengan datar Mo Siu Chun berkata, Kau tidak saja bukan, Dalam perasaanku, Kau dan aku malah bisa berteman. Mungkinkah Han Li memandang heran? Mo Siu Chun mengangguk. Tentu. Han Li tidak tahan tertawa dan berkata, Mo Siu Chun, Kau ingin membohongi aku seperti anak berumur tiga tahunan? Kau salah menangkap maksudku, Han Li mengedip mata lalu bertanya. Aku ingin tahu apa maksudmu. Kau harus mengerti, Maksudnya aku ingin kau mau atau tidak berunding denganku dalam waktu yang menentukan. Oh Han Li berpikir sebentar bertanya, Kau ingin berunding apa denganku? Tidak tentu, Kata Mo Siu Chun, Apa yang terpikir olehku itu yang dibicarakan. Tetapi apa yang dikatakan Li harus jujur dan terus terang, Sedikit pun tidak boleh berbohong. Kalau begini yang dimaksud berkata-kata adalah Kedar kau bertanya, Aku menjawab. Sebenarnya memang begitu. Aku sudah mengerti, Han Li berkata, Yang mau kau tanyakan, Tentu semua tentang perkumpulan kami bukan? Mo Siu Chun mengangguk. Betul, Apa kau mau terus terang denganku? Han Li terdiam sesaat, Lalu menggoyang kepala dan berkata, Tidak mau. Kedua alis Mo Siu Chun menegang dan bertanya, Kenapa? Untuk apa menjual nyawa demi orang lain? Apa patut? Kedua alis Mo Siu Chun menegang dan bertanya, Terima kasih.